Kita di bawah provinsi langsung ya, Bu? Provinsi. Kondisi sekolah luar biasa, SLB Negeri Janto, Kabupaten Aceh besar memprihatinkan. Sejumlah fasilitas sekolah kini mulai rusak karena dimakan usia. Sejumlah bagian pelafon, khususnya gedung asrama, juga rusak akibat dimakan usia dan membahayakan siswa. Lantai teras depan asrama putra dan putri ambles akibat lantai keramik banyak yang pecah. Air dari pelafon asrama yang rusak juga meremba saat diguyur hujan. Untuk mencegah genangan air, sekolah terpaksa menyediakan ember plastik guna menampung air dari pelafon yang bocor. Mereka tidak memiliki dana untuk memperbaiki bangunan yang berasal dari bantuan sebuah organisasi nirlapa luar negeri usai tsunami 2004. Dana bantuan operasional sekolah hanya cukup untuk merenovasi kerusakan ringan. Padahal SLB negeri yang berdiri tahun 1985 ini menjadi harapan 80 siswa difabel dengan berbagai keterbatasan. Tapi kalau hujan seperti apa kondisinya? Tampung ini ember. Tampung ember? Tampung ember. Berarti teras ini berair semua ini basah? Berair semua ini, ini semua berair basah. Belum pernah diperbaiki? Untuk sebelah sana sudah, cuma untuk atap saja. Kok sini belum? Berapa banyak nih bu yang nginap di asrama? Sekitar 55 untuk siswanya. Itu mulai kelas 1 sampai? Dari SD sampai SMA. Sebanyak 80 siswa dengan berbagai latar belakang keterbatasan saat ini menempuh pendidikan di SLB jantos secara gratis. Mereka terdiri dari anak didik untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan berasal dari keluarga kurang mampu. Perhatian pemerintah sangat diharapkan pihak sekolah agar para anak didik difabel mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak normal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.